ok sobat balik lagi ya sobat ya bersama bang redo sobat di channel tukang tiga gaming ya sobat ya alright man oh my god ini ada kawan kita dia ulangi buru-buru kali kamu jalan hei kamu tuh buru-buru sekali jalan mau sekolah ya ini Rina kamu nggak punya nyantai sekali Rina kamu nggak sekolah ya seperti biasa Rina kan nggak pernah sekolah ya kan membolos terus kerjanya ya kan hahaha jadi sobat dalam kesempatan kali ini bang redo akan membuat karakter Boboiboy ya sobat ya kita akan main karakter Boboiboy di Sakura Simulator ya sobat ya disini siapa yang tahu karakter Boboiboy komentar di bawah ya disini siapa yang pernah nonton kartun Boboiboy komentar di bawah ya sobat ya Boboiboy itu adalah kartun anak-anak dari Malaysia ya sobat ya nah jadi kita akan membuat karakternya itu si Boy ini ya sobat ya nah si Boy ini akan kita jadikan Boboiboy ya sobat ya mantap kali berarti Boy itu sebenarnya adalah Boboiboy ya sobat ya ya aduh aduh obli-obli berbeda oke lah kita langsung balik ke menu dulu ya sobat kita ke menu dulu kita ganti dulu pakaiannya ya sobat ya dan rambutnya juga harus diganti nih Nah ini dia jadi Boboiboy ini kita menggunakan pakaian ke yang mana ya Nah ini sobat casual wear autumn dua ya sobat ganti warnanya bajunya itu warna oren Dan celananya ini warna biru ya sobat Nah biru ini oke sih Lalu rambutnya kita pilih yang nomor 4 ya sobat Nah supaya mirip dengan Boboiboy kan Lalu pilih topinya ya sobat Hmm mana ini topinya ya Kita pilih topi yang mirip ya Oh nomor berapa topinya ini ya Lupa Bang Gredo ini Hmm nomor berapa ya Nah ini nih Nomor 20 ya sobat Nomor 20 nomor 16 aja nih Nomor 19 ya sobat Oke lalu kita pilih Nah nomor 16 Nomor 16 ini nanti jadi aksesoris topinya Ya sobat ya adon ini ya Mantap jiwa guys Oke lah kalau gitu kita balik dulu ya sobat Kita balik dulu dan kita new game ya kan Aduh iklan pulang nih One hour later Oke sobat kita udah nonton iklan tadi kan Lama sekali iklannya kan Memang fungay sekali nih Niklannya lama kali Mana si boboiboy Nah ini dia sobat ya Boboiboynya udah mau jadi ya sobat ya Oke lalu setelah itu kita tukar dulu Nah kita rubah dulu topinya ini sobat ya topinya ini Kita kecara ini dulu Lalu kita pilih topinya mana ya Ini aksesoris color ya sobat ya Kita pilih topinya ini yang berwarna orang ya sobat ya Nah mantap jiwa guys Lalu aksesoris dotnya ini kita kasih warna putih ya sobat ya Oh bukan yang ini Yang ini Nah ini orang juga ini Nah untuk yang dotnya ini kita kasih warna putih ya sobat ya Waduh kenapa dia gak mau berubah warnanya nih Ayo dong putih dong weh Aduh gak mau dia putih sobat Oke kita tinggalin dulu ya Lalu untuk topinya ini kita putar dulu ya sobat ya Nah ini dia Kita putar posisinya dulu guys Oke Nah ini dia Nah kita putar seperti ini Lalu ini agak kebawahan dikit Aduh Bentar Nah bawa lagi Sip mantap jiwa ya sobat ya Nah ini dia ya Oke Kalau ini agak bawah dikit ya Lanjut dikit Oke Waduh Kita lihat dulu sobat ya Kita pas-paskan dulu ya Nah dikira udah pas Udah GG Udah mantap Nah udah ya sobat Sip mantap ini udah Lalu kita bikin Tandu-tandu yang di topinya itu ya Yaitu menggunakan ini nih Dot yang lagi dimakan ini nih Dimut ini Dimakan pula dimut oleh si Teiga ini ya kan Oke terus kita besarin Oke udah seperti ini Kita putarin dulu sobat Nah ini dia kita putar seperti ini Lalu kita ke atas ini dulu Terus Oke kita mundurin Bentar Nah ini dia sobat ya Mantap jiwa guys Ini tinggal kita Sesuaikan aja ya Nah ini ya sobat ya Mantap jiwa lalu warnanya nih Si udah udah cocok sih Udah udah lah ya kan Kita cocok warnanya kan sobat Bagaimana coba kalian komentar di bawah ya kan Tari ini masih ada nampak nih Sedikit nih Tunggu bentar Masih mereng Masih mereng Oke siap sobat Nah Udah cocok dong ini Lalu supaya ukuran ini sama kayak ukuran Si Boboiboy yang masih bocil ya kan Lalu kita pergi ke jack shop ya sobat ya Nah Kesini ke tempat anak-anak ini Dan rubah Boboiboy menjadi bocil ya sobat ya Mantap jiwa gak sobat Udah gigi gaming belum sobat Udah gigi gaming belum adik-adik Nah udah gigi gaming dong Mantap jiwa Tapi coba dulu baru itu Kenapa ini Untuk Yang ininya gak bisa dirubah warnanya ya Ada apa ini Masih ini Hasilnya dia warna putih nih Tapi gak bisa Yaudah lah Yowes lah sobat Tidak apa-apa ya kan Eh Bola masih penasaran ini Untuk tanduk-tanduknya nih Kita agak perbesar dulu Nah ini dia Kita kebawain dikit Kurang gigi sih Kurang gigi sobat Kurang gigi sih kalau dibesarin lagi nih Oke sobat ya Tengok itu udah lumayan ganteng Oke udah di tengah ya Sep nah Jadi seperti inilah ya sobat ya Kalau mau bikin Boboiboy ya sobat ya Ini dia nih Ada Boboiboy Ini sakura skun simulator Dan sobat ya Mantap jiwa Gigi gaming sekali ya sobat ya Nah inilah dia Boboiboy ya kan Wih Jadi kekuatan Boboiboy ini Kekuatan apa ya Petir-petir gitu ya sobat ya Macem-macem lah kekuatannya Jadi kalau kalian mau Tambah kekuatannya Pergi aja ke cara edit Lalu pose mode Dan pilih aja pose-posenya Yang memiliki kekuatan ya sobat ya Mantap jiwa Oke lah sobat Sampai di belanjilain waktu See you next time and bye